Halo guys, nah sekarang saya akan mereview sebuah aksesoris pengganti untuk Samsung Galaxy Series ya. Ini aksesorisnya itu berupa headset, nah ini kotaknya. Ini asli dari Samsung Service Center ya. Kode-kodenya ini headset untuk seri Samsung SMG86B. Itu kalau nggak salah Samsung S20 ya, dari Samsung S20 Series. Nah ini kotaknya seperti ini. Sekarang kita coba lihat untuk isinya ya. Nah kotaknya tadi berisikan Samsung headset Type-C versi EKG ya. Dengan warna black. Ini infonya sekitar 300 ribu, belum termasuk okir. Nah kotaknya seperti ini. Ada tulisan Vietnam ya, kalau yang asli dari Vietnam. Ada barcode-nya juga sini. Dan ada tulisan EKG. Ada earcup cadangan. Masing-masing dapat dua ya, kiri-kanan. Dan ini dia. Nah ini. Ini modelnya in-ear. Jadi masuk pas ke telinga ya, seperti ini. Kalau dimasukin ke telinga, ada tulisan EKG. Nah kalau yang baru ini. Nah untuk yang versi original. Nah itu akan kelihatan ya, ada tulisan kode seri number di port type-C-nya ini. Kalau yang asli seperti ini. Dan begitu pula disini. Juga ada tulisan. Nah ini. Ini ya. Ada tulisan Vietnam. Disininya. Di belakangnya juga ada tulisan C, Y. Untuk tombolnya sendiri. Dia lebih ini ya. Silent. Kode saat ditekan seperti ini. Ada tombol volume up. Volume down. Sama ini. Play plus. Musik ya. Dan disini ada. Kelihatan tulisannya ada. Buat ini yang right ya. Right dia nyambung dengan ininya tadi. Controller-nya. Musik control. Kalau yang kiri gak ada. Nah sekarang kita bandingkan dengan yang versi KW ya. Untuk yang versi KW. Nah ini yang putih. Yang versi KW-nya. Untuk versi KW kita lihat. Dia di port type-C-nya gak ada ini ya. Seri number-nya. Yang KW gak ada seri number. Yang sebelah kiri original. Ada tulisannya. Lalu. Disininya tadi. Nah walaupun ini ada sama-sama tulisan Vietnam. Ini ada tulisan Vietnam-nya ya. Tapi di belakangnya itu. Yang versi KW gak ada tulisan C, Y-nya. Yang untuk yang KW. Gak ada tulisan C, Y. Lalu kalau saat kita pencet nih. Yang KW dia akan lebih bunyi clicky. Seperti ini. Biasa lebih keras ya. Agak keras. Kalau yang original dia lebih silent. Nah seperti ini. Lebih empuk. Untuk panjangnya juga berbeda. Sekarang kita tes panjangnya. Nah disini terlihat. Kalau yang Ori. Dia lebih panjang. Kalau yang KW yang putih ini. Dia lebih pendek. Jatuhnya. Dan yang KW ini. Ini juga udah mulai rusak ya. Udah mau copot ya. Sekarang kita coba kualitas suaranya. Nah untuk yang pertama. Kita coba yang versi KW-nya dulu. Seperti ini. Dengan volume maksimal. Nah itu maksimal ya. Udah maksimal. Sekarang kita play. hai. Sekarang kitaговar yang lebih panjang. Sekarang kita howらい justіш. Sekarang kita akan buat kita hari. selanjutnya kita tes yang ori nah yang ori udah terpasan kita tes suaranya kalau pas saya pasang sih suaranya lebih kencangan yang ori ini daripada yang kW yang kW lebih rendah suaranya nah bedanya kalau versi original yang hitam ini pasti colok pasti ada tulisan ini memeriksa versi firmware atau nanti akan di update sendiri untuk headset USB-C nya sedangkan kalau yang versi kW tidak akan muncul seperti ini nah itu saja bedanya untuk versi kW dan original dan untuk mickey nya sendiri terdengar lebih jelas pada yang versi original kalau yang kW teman saya itu akan suaranya lebih kecil nah jadi sekian review saya tentang perbandingan juga ya ini sebagai perbandingan untuk memberitahu cara membedakan yang asli dan palsu atau versi kualitas kW nya dan jangan termudah jangan mudah terpercaya oleh harga yang lebih murah biasanya yang lebih murah itu pasti banyakkan kW atau yang kualitasnya standar biasa memang betul ada slogan ada harga ada kualitas memang ini harganya lebih mahal kalau yang putih ini waktu itu sekitar 150 ribu kalau tidak salah infonya kalau yang ini infonya 300 ribu belum ongkir ya saya tidak tahu akirnya berapa tergantung dipilihnya nah sekian review saya jika Anda memiliki pertanyaan di bawah bisa di komen di bawah dan jika Anda suka dengan video seperti ini silakan like dan subscribe channel saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati